Hujan lebat yang terjadi pada Senin malam mengakibatkan banjir bandang merendam ruas jalan di Desa Soso, Kabupaten Sanggau. Banjir bandang ini juga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu karena kendaraan tidak dapat melintas. Video amatir warga ini memperlihatkan antrean panjang kendaraan yang tidak dapat melintas akibat banjir bandang di Jalan Raya Soso, Kabupaten Sanggau pada Senin malam. Ketua Satgas Informasi Bencana BPPD Kalbar Daniel menyebut peristiwa yang terjadi di Desa Soso ini mengakibatkan kendaraan tidak dapat melintas dalam beberapa jam karena kondisi banjir bandang yang cukup tinggi. Banjir bandang ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi pada pukul 18.30 sampai pukul 20.30. Banjir juga diperparah kondisi drena sejalan yang kecil sehingga tidak dapat menampung luapan air saat hujan lebat. Hujan mulai turun jam 17 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu jalan raya dari Pontianak ke Sanggau itu sempat terputus karena derasnya air yang menggenangi jalan raya sehingga kendaraan harus berjalan secara pelan-pelan. BPPD Kalbar mengharapkan agar instansi terkait segera melakukan perbaikan drainase dan penataan jalur air di kawasan ini supaya kejadian serupa tidak terulang. Sebab jalan ini merupakan jalur vital menuju beberapa kabupaten di bagian timur Kalbar dan juga menuju PLBN Entikong, Kalimantan Barat. Doris Pardede, Kompas TV, Sanggau, Kalimantan Barat.